Ya sobat-sobat, jadi LDR-nya ini kita tes, kita langsung masukkan ya ke dalam bungkusan. Jadi dia gelap, tidak mendapat cahaya. Dia akan hidup lampunya. Ya, seperti ini sobat-sobat ya. Jadi lampu yang ada di sini dia hidup dan on. Dan ketika diambil tutupnya dia akan mati. Jadi cara kerjanya seperti ini sobat-sobat semua. Jadi ketika maghrib atau malam, matahari terbenam, dia akan hidup otomatis dan akan menyalakan lampu. Dan ketika pagi hari, matahari terbit, dia akan mati. Jadi solar panel akan mencas aki selama lampunya mati. Jadi seterusnya, seperti itu dia punya cara kerjanya. Jumpa lagi di channel Hari PLTS. Ya, sobat-sobat, salam sejahtera. Sehat selalu. Jadi hari ini ya, saya akan sharing atau berbagi. Yaitu membuat lampu penerangan jalan dengan memakai solar panel dengan kapasitas 10WP. Jadi dengan memakai aki motor ya, dan solar charge control atau SCC, PWM, yang sering banyak dipakai oleh hobi-hobi PLTS. Dan solar panelnya seperti di sini ya, sobat-sobat ya. Dia mempunyai speknya ada di belakangnya. Jadi solar panel kapasitas kecil ya. Nah, ini sobat-sobat, jadi speknya hanya 10WP. 10WP ya. Dan arusnya 1,16A atau 20,6V. Ya, sobat-sobat, simak terus. Bagaimana cara semasangan dan cara merakitnya. Yaitu menggunakan solar charge control. Jadi, solar panel kabel hijau ya, sudah melewati NCB ya. Jadi, saya memakai NCB-nya yang AC ya, yang seharusnya NCB-DC. Tapi ini hanya sebagai ilusi aja, jadi hanya contoh. Dan satu lagi NCB. Yaitu NCB yang AC, seharusnya memakai NCB yang DC, sobat-sobat. Dan satu buah aki ya, aki motor untuk tes dan PWM. Atau SCC, solar charge control. Yang mana SCC sudah ngecas ya. Dia sudah ngecas yaitu 13,8V voltage dari aki. Dan solar panel masih ngecas aki motor. Masih mendapat sinar matahari ya. Oke, sobat-sobat, simak terus. Jadi, selain memakai alat-alat tersebut di atas ya. Saya memakai lampu yang DC 12V ya. Jadi, lampu DC 12V. Dan modul tambahan, sobat-sobat. Modul tambahan dengan tipenya XH-M1131. Yaitu modul dengan LDR ya. Nah, ini LDR-nya, sobat-sobat. Jadi, ketika pagi sampai sore, lampu otomatis mati atau off. Nah, pas lagi lampu mati off, solar panelnya akan mencas. Jadi, solar panelnya akan mencas aki. Dan ketika maghrib atau matahari mulai tidak ada, LDR akan mengkontak, mengasih sinyal ke relay. Yaitu relay yang di sini. Dan relay akan men-sweet menjadi on. Dan relay sebagai saklar akan menyalakan lampu. Jadi, pada malam hari otomatis nyala sendiri. Dengan bantuan LDR ini. Ya, modulnya seperti ini, sobat-sobat. Dengan memakai satu relay. Oke, langsung kita pasang, sobat-sobat semua. Modul relay-nya. Ya, sobat-sobat. Jadi, sebelum dipasang ya, saya akan menjelaskan cara pemasangan solar panelnya. Jadi, kabel yang hijau masuk ke NCB ya. Dan keluar masuk ke SDC. Nah, itu ada plus-minusnya. Jangan sampai kebalik kutubnya ya, plus-minus. Dan, untuk dari aki ya. Dan untuk dari aki ya, sobat-sobat ya. Jadi, plus-nya masuk ke NCB. Yang seharusnya NCB pakai yang DC, sobat-sobat ya. Nah, dari plus keluar. Dan minus-nya masuk ke solar chance. Kontrol, SCC. Jadi, ada plus-minusnya. Jangan sampai terbalik ya, sobat-sobat. Oke, langsung kita pasang untuk LDR-nya ya. Otomatis lampu menyalanya, sobat-sobat semua. Ya, jadi LDR-nya pemasangannya seperti ini ya, sobat-sobat ya. Jadi, di sini ada soket untuk kabel plus-minus ya. Masuk ke 12V. Dan ini soket. Dia punya LDR-nya, sensor mataharinya. Dan dari plus-nya, kita masuk ke relay. Sebagai normally open. Dan, dari lampu masuk ke relay. Jadi, sebagai switch-nya. Oke, tinggal kita pasang plus-minusnya, sobat-sobat. Yaitu plus-minusnya seperti ini, sobat-sobat. Kita tinggal colap di sini. Ya, dan negatifnya kita pasang di sini. Ya, sudah menyala ya, sobat-sobat ya. Dia punya modulnya sudah hidup. Ya, modulnya sudah hidup ya. Sobat-sobat, dia mempunyai lampu merah. Sebagai tanda hidup atau on. Oke, langsung kita tes, sobat-sobat. Jadi, LDR-nya ini posisi di off lampu ya. Karena di siang hari. Jadi, jika LDR ini ditutup. Nah, lampu akan otomatis hidup ya. Dan jika LDR-nya dibuka. Dia akan mati. Jadi, otomatis lampunya on atau off. Ya, ini saya coba tutup. Ya, sekarang nyala ya. Dan di modul dia ada warna biru ya. Tandanya on, lampu. Dan jika LDR dibuka, dia mati. Karena mendapat sinar matahari. Atau sebagai siang hari atau pagi. Jika malam, dia otomatis hidup, sobat-sobat. Jadi, LDR-nya ini kita tes. Kita langsung masukkan ya. Ke dalam mungkusan. Jadi, dia gelap. Tidak mendapat cahaya. Dia akan hidup lampunya. Ya, seperti ini, sobat-sobat ya. Jadi, lampu yang ada di sini. Ini dia hidup dan on. Dan ketika diambil tutupnya, dia akan mati. Jadi, cara kerjanya seperti ini, sobat-sobat semua. Jadi, ketika maghrib atau malam, matahari terbenam. Dia akan hidup otomatis. Dan akan menyalakan lampu. Dan ketika pagi hari, matahari terbit. Dia akan mati. Jadi, solar panel akan mencas aki selama lampunya mati. Jadi, seterusnya, seperti itu dia punya cara kerjanya. Ya, sobat-sobat. Jadi, sampai di sini ya. Sharing atau berbaginya ya. Yaitu membuat lampu jalan. Atau lampu teras rumah. Dengan memakai solar panel. Mini, 10 WP. Ketika dengan otomatis LDR. Jadi, siang hari lampu mati. Dan malam dia otomatis menyalah sendiri. Ya, sekian semuanya, sobat-sobat. Sharing dan berbaginya. Salam sehat dan sukses selalu, sobat-sobat semua. Selamat menikmati.